Hai guys, tinggal udah klik video ini Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus yang menurut aku ini gila banget Yang baru-baru terjadi di Pandeglang, Banten nih Soal kisah mereka berdua yang awalnya memang keliatan sweet gitu ya hubungan mereka Tapi semuanya berakhir dengan cara yang serem banget sih Aku dan tim pas ngeriset kasus ini pun ya sampe deg-degan sih ya rasanya Dan juga gak nyangka gitu ya Mereka yang sebucin ini, yang sesweet ini akhirnya jadi konten aku untuk kita bahas disini Dan semoga dari kasus kayak gini bisa jadi pembelajaran gitu ya untuk kita semua nih Terutama untuk kalian-kalian para bucin Oke lah kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu Jadi siapin minuman dan cemilan kalian Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana Jadi kalau udah santuy, nah jadi soal kasus ini Yuk kita bahas Eliza Siti Mulyani yang masih berusia 22 tahun yang tinggal di kota Pandeglang yang ada di Banten Nah saat itu Eliza ini tuh masih kuliah yang udah di semester akhir Eliza ini cukup rajin dan bersemangat untuk membangun cita-citanya Karena saat itu Eliza ini menjalani banyak kesibukan dan kerjaan Selain dia ini masih kuliah, dia juga itu udah kerja di kantor BPS Kabupaten Pandeglang Bahkan sampe punya beberapa kerjaan sampingan Itu kayak nerima jasa make up wedding dan juga jualan di online shop Dan saat itu juga Eliza ini pacaran dengan Rico Ariska Yang juga tinggal di wilayah Pandeglang Yang juga masih kuliah juga, yang kerja sampingannya itu sebagai ojek online Nah mereka pacaran udah lama banget ya Sejak SMA kurang lebih udah 5 tahun lah mereka ini pacaran Dan keliatan dari konten TikToknya Eliza pun ya Hubungan mereka ini memang sweet banget, kompak Kelihatan seru banget lah mereka ini Ya karena mereka ini memang sering buat-buat video kayak gini Video yang berdamage gitu ya Yang damagenya memang cukup lah untuk buat para jomblo makin kenceng tuh meluk gulingnya Dan mereka pun memang menjalani hubungan yang serius Karena masing-masing orang tua mereka memang udah saling tau dan merestui Nah tapi siapa sangka ya Akhir kisah mereka ini bener-bener berakhir Ya gila banget lah pokoknya Jadi dibalik manisnya hubungan mereka berdua Ternyata ada sisi pahitnya Senggaknya yang dirasakan Eliza gitu ya Karena yang kayak kalian tau ya Eliza ini memang rajin banget kerja kan Karena Eliza ini memang bercita-cita banget sukses Terutama bisa sukses membentuk wedding organisernya sendiri Yang emang butuh modal besar Makanya dia ini tuh bela-belain kerja sana sini Biarpun saat itu dia ini masih sibuk kuliah juga Nah sedangkan si Riko ini menurut Eliza itu lebih sering males-malesan dan main Nah jadi mereka berdua ini memang berbanding tebalik banget gitu ya Karena Eliza ini memang orang yang optimis banget ngeliat ke depan gitu loh Dan pekerja keras juga Jadi karena ini Eliza pun sering nasehatin Riko ini Untuk jangan terlalu males-malesan Eliza juga itu udah beberapa kali memotivasi Riko gitu ya Untuk nyari kerja yang lebih serius Yang niatnya mereka berdua bisa sama-sama berjuang Dan bisa sama-sama berhasil dan sukses di kemudian hari Ternyata Riko emang bukan tipenya atau bukan tipikal orang yang kayak dia mau Karena inilah Eliza mulai berpikir untuk pisah aja Karena Eliza ini gak mau menjalani hidup dengan orang yang males Gak punya kemauan gitu ya untuk sukses Belum lagi Riko ini posesif selama ini ke Eliza Yang akhirnya setelah lama menimbang-nimbang Eliza pun ya mutusin hubungannya dengan Riko Tepatnya itu di bulan Januari kemarin Tapi Eliza ini gak ngasih alasannya gitu ya Kenapa dia mutusin Riko Yang ngebuat ini nih Yang jadi pertanyaan besar untuk Riko Dan juga Riko ini gak terima hubungan mereka Selesai gitu aja Apalagi tanpa adanya alasan gitu loh Karena takut Eliza diambil orang Riko pun terus memperjuangkan Supaya hubungan mereka ini bisa balik lagi Sampai Riko ini berkali-kali ngajak Eliza ini ketemuan Yang akhirnya mereka ketemuan Sampai Riko ini udah siapin kado ulang tahun nih Untuk Eliza Padahal ulang tahun Eliza itu di bulan Maret Sedangkan saat itu masih di bulan Februari Nah jadi ini emang bentuk perjuangan Riko ini lah ya Biar mereka ini bisa balikan lagi Pas ketemuan Riko pun langsung nanyain ke Eliza Soal apa sih alasannya yang sebenarnya Mutusin hubungan mereka gitu loh Nah Riko pun itu sampai punya feeling Prasangka gitu ya Kalau Eliza ini ngelakuin ini semua Karena memang udah ada penggantinya Riko Nah tapi disitu Eliza sama sekali Gak mengakui apapun Besok paginya setelah Eliza pergi kerja Riko ini sampai datang ke rumahnya Eliza Untuk nemuin bapaknya Eliza Dan memastikan apakah Eliza ini udah punya hubungan Dengan lelaki lain atau gimana Dan juga minta tolong ke bapaknya Eliza ya Supaya hubungan mereka ini bisa balik lagi Tapi bapaknya Eliza gak bisa jawab apapun Lebih tepatnya karena gak mau ikut campur di masalah mereka berdua Malah disitu bapaknya Eliza minta masalah ini lebih baik Diomongin kalau nanti Eliza udah pulang Biar semuanya lebih jelas Karena disitu bapaknya emang gak tau apapun gitu ya Soal masalah mereka Nah jadi bapaknya gak mau denger masalahnya itu Cuma dari satu pihak aja Karena gak nemu jawaban dari bapaknya Eliza Yang saat itu pertanyaan besar itu Terus menghantui otaknya Riko ini ya Yang malemnya Yang padahal dia ini udah janji mancing dengan temen-temennya Malah Riko ini datengin kantornya Eliza Karena Eliza ini emang pulang kerja saat itu sampai jam 10 malem Nah jadi Riko ini nungguin Eliza pulang kantor Itu disini nih Di seberang jalan depan kantornya Disitu dia nunggu sampai beberapa jam Karena terlalu lama ya Eliza masih belum juga keliatan keluar dari kantornya Sampai dia ini pindah Dan nunggu disini nih Ditunggu pintu masuk pandeglang Nah karena ini memang rute pulangnya Eliza Nah disini dia nunggu juga nih sampai beberapa jam Sampai akhirnya dia ini nekatin ngechat Eliza Untuk ngajak ketemuan Dan tanpa diduga-duga ya Ternyata Eliza mau nih ketemuan dengan si Riko ini Jadi malam itu mereka pun ketemuan Di kawasan rumah sakit permata bunda Nah begitu ketemu Riko ini tuh langsung memohon-mohon minta balikan Dan nanya ke Eliza apa alasan yang sebenarnya Dia ini tuh mutusin hubungan mereka Yang akhirnya disinilah Karena udah gak tahan gitu ya Terus-terusan diteror dengan Riko ini Akhirnya disinilah Eliza pun akhirnya jujur Yang katanya Kalau dia ini udah ta'aruf dengan cowok lain Nah disinilah Riko pun itu bener-bener kaget dan marah banget Sampai mereka pun akhirnya disitu betengkar Nah yang disitu ya Akhirnya Eliza pun itu langsung pergi pulang Pakai motornya tuh ninggalin Riko disitu Yang ternyata Riko ngebuntutin Eliza ini Nah pas udah memasuki di jalan yang sepi ya Yang ada di kawasan Stadion Badak Pandeglang Riko ini tiba-tiba ngejar Mepetin dan ngeberhentiin Eliza ini Di tempat sepi Yang mana kawasan ini emang sepi banget Kanan kirinya kebun Ditambah saat itu udah lewat jam 10 malam Nah jadi emang udah jarang ya Ada orang yang lewat Nah disini Riko ini melampiaskan kemarahannya lagi nih Ke Eliza yang akhirnya disini mereka bertengkar lagi Karena udah kehilangan akal sehatnya Riko ini nyekik Eliza nih Eliza pun disitu sempat ngelawan Dengan ngegigit tangannya Riko Dan juga teriak tuh Eliza disitu Karena panik Riko pun seret Eliza ini ke pinggir jalan Masuk ke tanah kosong gitu loh Tempat yang lebih sepi dan lebih gelap lagi Disinilah Riko ini tuh Menghantam kepalanya Eliza Itu pake Kloset yang dia temuin disitu Yang kira-kira ya Itu beratnya bisa sampe 6 Atau 7 kilo loh Yang diantam ke kepalanya Yang ngebut Eliza pun disitu langsung Gak berdaya terjatuh Dan gak bergerak lagi Gak lama kemudian Beberapa anak asrama Yang ada di SMK Muhammadiyah Yang lokasi yang gak jauh dari situ Ternyata denger suara cewek Teriak minta tolong Nah makanya Mereka ini rame-rame dateng ya Tapi pas mereka dateng Eliza itu udah terbaring Dalam keadaan yang ngeri banget lah Aku ngeliat fotonya itu Sampai deg-degan sih Ya karena fotonya memang ngeri banget Tapi disini aku gak bisa nampilin fotonya Karena grafik konten Karena gak semua dari kalian Sanggup gitu ya Ngeliat foto kayak gitu Oke lah kita sambung lagi nih Nah jadi setelah itu ya Riko pun itu langsung kabur Ngebawain dompet Dan laptopnya Eliza Yang sempet dikejar juga gitu ya Dengan anak-anak asrama tadi Tapi gak ketangkep gitu loh Nah jadi malam itu Riko ini awalnya Berhasil melarikan diri Terus itu Anak-anak asrama Dan beberapa warga Yang udah rame-rame Karena ini Itu langsung ngelaporin Kejadian ini ke polisi Sampai akhirnya Keluarganya Eliza pun Udah ada disitu Yang pasti ini ngebuat Keluarganya hancur Sehancur-hancurnya ya Ngeliat anaknya Yang udah tergeletak Dalam keadaan gak mernyawa Apalagi dengan kondisi Yang kayak gitu Dan beberapa Anak asrama Yang sempat ngeliat Riko kabur pun itu Sempat ngeliat Kalau pelakunya itu Pakai motor N-make warna biru Yang mana keluarganya Eliza Itu langsung curiga Ke Riko Karena mereka tahu Motornya Riko itu N-make warna biru Dan keluarganya juga Emang semua tahu ya Kalau Riko dan Eliza Itu memang sedang Ada masalah Akhir-akhir ini Jadi setelah itu Mereka pun yang didampingin polisi Itu mendatangi rumahnya Riko tuh Yang ternyata Riko itu udah ada di rumah Yang emang keliatan Panik banget gitu ya Apalagi di rumahnya Polisi pun disitu Nemuin laptop Dan dompetnya Eliza Yang dia bawa pulang tadi Yang ngebuat Polisi pun makin yakin lagi Kalau dia ini Emang bener-bener pelakunya Dan disitu juga ya Riko pun Emang keliatan gugup banget Dan panik gitu loh Yang akhirnya Riko saat itu juga Diangkut polisi Dalam pemeriksaan Dan interogasi Yang kayak biasa Kebohongan Gak akan bisa bertahan lama Yang akhirnya Riko pun gak punya Pilihan lain Selain harus Mengakui semuanya Apalagi banyak bukti Yang memang menunjukkan Kalau dia ini Emang pelakunya Yang emang disitu Dia juga udah mengakui ya Udah melakukan itu semua Ke Eliza Yang sebagai mantan pacarnya Karena sakit hati Yang ngebuat dia ini Emosi dan spontan Ngelakuin itu semua Bahkan dia juga mengakui ya Sangat-sangat Menyesali Perbuatannya gitu loh Dengan apa yang Barusan dia lakukan Dan saat itu juga Berita dan liputan Soal kasus ini pun Mulai beredar kemana-mana Yang emang ngebuat Semua orang kaget gitu ya Dengan kasus ini Terutama warga di kota Pandeglang Dan juga semua temen-temennya Eliza itu memang Bener-bener kaget banget Dengan kejadian ini Gak ada yang nyangka Mereka berdua ini Bisa berakhir kayak gini Yang padahal semua temen-temennya Ngeliat mereka berdua ini Memang bener-bener Asik banget gitu ya Dan seru banget Nah tapi Berakhir kayak gini Dan dua hari Setelah kejadian ini Dua hari juga ya Riku ini ditahan Psikisnya Riku ini Mulai gak stabil Karena ngalamin Stress yang aman-aman berat Sampai dia ini tuh Bener-bener tertekan nih Setelah sadar Dengan apa yang udah Dia lakukan Sampai ngebuat Wanita yang udah Ngemenin dia selama 5 tahun Berakhir Kayak gini Yang mungkin disitu Dia ini terus-terusan Menyesali Kalau seandainya Malam itu Dia lebih memilih Pergi mancing Dengan temen-temennya Yang emang udah Dia janjikan Mungkin kejadiannya Gak bakal kayak gitu Yang akhirnya karena ini Riku pun itu Diancam Hukuman 15 tahun penjara Nah tapi sampai sekarang Hukumannya itu Masih belum difonis Karena memang masih Dalam proses penyelidikan Lebih lanjut Karena berdasarkan Hasil penyelidikan polisi Dan pengakuan Riku Kalau kasus ini ya Bukan kasus Pembunuhan berencana Yang mana dia ini Ngelakuin ini semua Karena memang Dasar emosi dan sakit hati Sampai akhirnya Dia refleks ngelakuin Itu semua Karena Riku ini Mengeksekusi Elisa Itu pake kloset Yang dia temuin Di lokasi kejadiannya Karena di titik itu Memang wilayah Yang ada beberapa Puing-puing bangunan Yang udah gak kepake Salah satunya ya Kloset bekas ini Kecuali kalau Riku ini Mengeksekusi Elisa Itu pake benda Atau alat Yang emang udah Dia siapkan dari rumah Itu kayak pisau gitu ya Misalnya Nah kemungkinan itu ya Dia ini kena Hukuman yang lebih berat lagi Karena udah dianggap Sebagai pembunuhan berencana Karena menurut penyelidik Pelaku pembunuhan berencana Biasanya itu Udah mempersiapkan Kayak tempat atau alat gitu ya Untuk mengeksekusi korbannya Nah tapi ini enggak Makanya polisi masih Menduga kalau Riku Ngelakuin ini Bukan karena dasar rencana Tapi spontan Tapi pihak keluarganya Elisa Itu masih mencurigai ya Kalau Riku ngelakuin ini semua Karena udah direncanakan Dan keluarganya juga Minta polisi Terus menyelidiki Dan mendalami Motif yang sebenarnya Karena inilah Sampai sekarang Polisi masih terus Menyelidiki lagi Supaya fonis hukumannya ya Sesuai gitu ya Dengan apa yang udah dia lakukan Supaya dia ini bisa Dijatuhin hukuman Seadil-adilnya gitu Tapi apapun itu Mau kayak gimana pun Hukumannya untuk Riku ini Elisa enggak mungkin Bangun lagi Enggak mungkin balik lagi Aku juga turut prihatin ya Untuk keluarganya Ya soal apa yang udah terjadi ini Nah jadi kalian juga Luangkan waktu dikit gitu ya Untuk kalian bisa Mendoakan Elisa ini Dan semoga Kasus-kasus kayak gini Enggak akan pernah terjadi lagi ya Dan semoga kasus ini juga Bisa jadi pembelajaran Untuk kita semua Terutama untuk kalian-kalian Yang bucin Yang mungkin dominan Ngikutin kata hati Bukan akal sehat Jadi masalah apapun Yang kalian hadapin Tetap pikirkan Jalan keluarnya Dengan akal sehat Kalau masih terselimut amarah Kasih space waktu Untuk diri kalian sendiri Untuk enggak melakukan apapun Supaya kalian enggak Mengucapkan Memutuskan sesuatu Atau melakukan sesuatu Dari dasar emosi kalian Dan satu lagi nih Ada pembelajaran Untuk kita semua Jangan pernah ambil Keputusan di saat kita Marah atau emosi Karena keputusan terburuk Selalu datang Di saat kita emosi Jadi itu aja lah Pembelajarannya Karena semua kasus Yang udah kita bahas Sebenernya ada pembelajaran sih Kalau kita pintar-pintar Metiknya Oke lah sampai sini aja Sekali lagi aku ucapkan Semoga kasus ini Bener-bener bisa jadi Pembelajaran gitu ya Untuk kita semua Dan untuk kasus kedepannya Serunya kita bahas kasus Apalagi mungkin kalian Nemu kasus Atau kayak gimana gitu ya Yang cocok untuk kita bahas Di kedepannya Kalian tinggalin aja Di kolom komen di bawah Ntar kalau memang kasusnya oke Bakal aku up di next content Oke lah Sampai sini aja Aku Rizky Wadiono Bye-bye Sub indo by broth3rmax